Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membacakan kisah hewan dalam Al-Quran Paus Nabi Yunus alaihi salam Sedikit koreksi Sebenarnya ikannya itu bukan ikan paus Tetapi ikan nun Namun Mungkin untuk mudah dikenali Di masa sekarang ini Yang lebih umum dijumpai yaitu ikan paus Makanya di buku ini ditulis Paus Nabi Yunus alaihi salam Namun sesungguhnya Yang dimaksud disini adalah ikan nun Bukan ikan paus Buku ini diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta Yang mana isinya diceritakan kembali oleh Sientiani Bremandani Suatu hari Seikor paus sedang bermain-main di lautan lepas Sambil sesekali muncul ke permukaan laut Untuk menyemburkan air dan bermain-main Sementara itu Sebuah perahu besar yang berada tak jauh dari tempat paus tersebut bermain Sedang terumbang ambing seperti hendak tenggelam Perahu tersebut adalah perahu yang salah satu penumpangnya adalah Nabi Yunus alaihi salam Perahu tersebut membawa terlalu banyak muatan sehingga tidak seimbang Untuk itu Setelah diundi beberapa kali Nama yang muncul selalu namanya Nabi Yunus Kemudian Nabi Yunus pun Diceburkan ke laut Ini juga untuk keselamatan manusia yang ada di perahu tersebut Allah pun memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus alaihi salam Melalui kehadiran paus tersebut Paus kemudian menghampiri dan menelan Nabi Yunus Yang dimaksud paus disini adalah ikan nun Serta membiarkan Nabi Yunus berada di dalam perutnya untuk sementara waktu Paus bermaksud menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam Sehingga ia tidak memakannya Selama di dalam perut ikan Nabi Yunus tetap beribadah Ia terus menerus berdoa kepada Allah tanpa henti Sementara itu paus terus berenang Menuju ke tepian pantai Setelah sampai di tepian pantai Di daratan Paus memuntahkan Nabi Yunus dari perutnya Ternyata Nabi Yunus terdampar di sebuah pulau tandus Di sana Allah subhanahu wa ta'ala Menolongnya dengan sebuah pohon Untuk Nabi Yunus berteduh Allah juga memberikan kekuatan kepada Nabi Yunus alaihi salam Sehingga sehat kembali dan siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Nabi Allah Demikian kisah Tentang ikan Nun Atau dalam buku ini disebut ikan paus Yang menyelamatkan Nabi Yunus Menelan Nabi Yunus Dan menyimpannya di dalam perutnya Untuk beberapa waktu Namun demikian Nabi Yunus tetap Beribadah kepada Allah Dalam kondisi apapun Seperti itu Semoga bisa diambil hikmahnya Untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton